Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Mr. Iqbal di mata pelajaran IPA Atau Sains kelas 6 Hari ini kita akan belajar bersama tentang kata surya Yuk kita ikuti bersama-sama ya Apa yang kamu tahu tentang kata surya? Apa? Tentang matahari? Hampir tepat? Ya, kata surya artinya Susunan benda langit Yang mengelilingi matahari Jadi Pada kata surya Yang jadi sebagai pusat adalah matahari Kemudian matahari dikelilingi oleh benda langit lain Benda langit apa saja yang mengelilingi matahari? Yuk kita cek satu-satu ya Benda langit tersebut adalah Yang pertama adalah bintang Nah disini Bintang adalah benda langit yang bercahaya Dia mampu mengulangkan cahaya Karena dia punya energi di sana Apa saja bintang? Matahari salah satunya Nah matahari kita adalah sebuah bintang Pada matahari sebenarnya punya beberapa lapisan Kita kenal yang pertama namanya kromosfera Paling dalam Kemudian di luarnya itu ditutup oleh yang namanya fotosfera Lapisan yang bercahaya Dan yang terakhir paling luar dari matahari Kita sebut sebagai korona Atau mahkota matahari Baiklah Tadi kita sudah membicarakan tentang bintang Yang kedua Yang termasuk dalam anggota kata surya adalah planet Kita memiliki delapan planet yang mengelilingi matahari Pertama kita mulai dari Merkurius Ini Merkurius Kemudian Venus Venus Kemudian Bumi Bumi Mars Ini sebagai planet merah Jupiter Ini planetnya yang terbesar Saturnus Yang memiliki cincin Kemudian Uranus Yang warnanya kehijauan ini Dan yang terada adalah Neptunus Kalau secara urutan Nah seperti ini Bisa tambah ya Merkurius Venus Bumi Mars Jupiter Saturnus Uranus Dan Neptunus Masih ada benda langit lain Benda langit ini Juga mengelilingi matahari Tapi sebenarnya Dia mengelilingi Planet dulu Contohnya adalah Bulan Ini bulan Ini bulan Ini bumi Bulan sebagai satelitnya bumi Jadi dia Mengelilingi bumi Satelit-satelit yang mengelilingi planet Itu ada beberapa ya Nah Tapi Ada juga yang Tidak memiliki satelit Merkurius Venus Ini tidak memiliki satelit Bumi Punya satu satelit Bulan Mars Punya dua satelit Popos dan Deimos Jupiter Jupiter Ini juga punya satelit Kemudian Saturnus Ini juga punya satelit Terbesar namanya Titan Uranus Juga punya satelit Kemudian Neptunus Itu juga punya satelit Jadi Yang tidak punya satelit Hanya dua Merkurius Dan Venus Oke Benda langit selanjutnya Dalam data surya Kita sebut sebagai asteroid Atau planet kecil Dia memiliki lintasan Lintasannya Antara planet Mars Dan Jupiter Nah Namanya Asteroid Setelah asteroid Masih ada benda langit lain Yang dia juga mengelilingi matahari Tapi Benda langit ini Dia bergeraknya tidak beraturan Kita sebut sebagai Batuan angkasa Nah Batuan angkasa Yang disebut meteoroid ini Karena dia tidak beraturan Suatu saat Karena adanya gaya gravitasi Dia bisa saja Masuk ke planet Salah satunya adalah Meteoroid yang masuk ke planet Bumi Apa yang terjadi Jika ada meteoroid Yang masuk ke planet Bumi Nah Meteoroid tersebut Akan masuk Karena tertarik oleh Gaya gravitasi Bumi Sehingga Meteoroid itu Terbakar Saat dia masuk ke Atmosfer Kita kenal sebagai Meteor Atau Bintang jatuh Meskipun aslinya Bukan bintang ya Hanya istilah Tapi itu Disebut sebagai Bintang jatuh Atau meteor yang Terbakar Terbakar oleh Atmosferi bumi Jika meteor yang Terbakar itu Tidak habis Kemudian dia Jatuh dan masuk ke Bumi Kita sebut sebagai Meteorid Nah Contohnya di Afrika sana Itu ada meteorit Yang Jatuh ke Bumi Bentuk meteorit Sendiri adalah Seperti ini Nah ini Ini adalah meteorit Yang sudah sampai ke Bumi Meteorit Tersusun dari Batuan Ataupun Lokam Ataupun Campuran Keduanya Ini adalah Contoh dari Meteorit Benda lagi yang terakhir Yang ada di tata surya Kita sebut sebagai Komet Atau bintang Berekor Komet ini Tersusun dari Debu Dan gas Yang sudah Membeku Arah lintasan Dari komet Itu selalu Menjauhi matahari Ekornya Semakin panjang Jika Dia semakin jauh Dari matahari Demikian Untuk Penjelasan Tentang tata surya Kita akan Bertemu lagi Tentang Penjelasan Planet-planet Yang ada di Tata surya See you next time Sampai jumpa kembali Terima kasih Anak-anakku Kelas 6 Untuk Materi kita hari ini Sudah selesai Yaitu tentang Bapak surya Kita akan Bertemu kembali Untuk membahas Lebih lanjut Tentang planet-planet Dalam bapak surya Sekian dari Mister Iqbal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh